Ya pemirsa calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Paswedan, merespon positif berbagai aspirasi serta keluhan masyarakat Jambi sepanjang kehadirannya berkampanye di kota Jambi. Anies merupakan kandidat capres dengan nomor urut 1. Pencapresan Anies dan Mohaimin Iskandar didukung oleh koalisi perubahan, diantaranya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua DPW PKS Jambi, Heru Kustanto, dampingi calon presiden nomor urut 1, Anies Paswedan, menjalani kampanye hari ke-17 di Provinsi Jambi. Anies mendengarkan aspirasi masyarakat di kalangan pedagang dan masyarakat umum di Pasar Angso Duo, tepatnya di Jalan Sultan Taha, Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi, kami siang 14 Desember 2023. Pada kunjungan Anies, para pedagang mengeluhkan harga kebutuhan pokok melonjak, sedangkan jumlah pembeli dan omset mengalami penurunan. Anies mengatakan persoalan kebutuhan pokok menjadi salah satu prioritas pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Dirinya akan membuat tim khusus untuk mengatasinya. Anies menampakkan kenaikan harga, salah satu dipicu kenaikan permintaan, namun produksi menurun. Dengan demikian, salah satu upaya untuk menurunkan atau menstabilkan harga bahan pokok, yakni dengan cara meningkatkan produksi. Anies menuturkan para pedagang memerlukan bantuan modal, agar pedagang tidak tercupak pinjaman. Bila terdapat kooperasi, perbankan, dan pemerintah dapat menyalurkan bantuan skala besar, serta dapat dikelola. Ini lebih baik dibandingkan menyalurkan bantuan kepada perindividu. Ang Sodo, Jambi, bertemu dengan para pedagang dan berdiskusi dengan mereka, termasuk dengan kepala pasarnya juga. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang juga jamak kita dengar di berbagai tempat, yaitu harga kebutuhan pokok yang mahal. Jadi komoditas-komoditas utama yang menjadi kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok, harganya meningkat bahkan mereka mengeluhkan menjelang akhir tahun jauh lebih tinggi lagi daripada masa-masa sebelumnya. Konsekuensinya apa? Mereka cerita pembeli menjadi menurun volume penjualannya. Yang biasanya beli 1 kilo, jadi belinya 1 per 4. Usai pelusukan di pasar, Anies bersama Partai Pendukung atau Koalisi Perubahan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, bertolak menuju agenda Tanyo Bang Anies bersama Padan Eksekutif Mahasiswa atau PEM Sejambi. Kegiatan ini merupakan diskusi interaktif Anies dan mahasiswa dan pemuda setempat, menyinggung persoalan sosial, ekonomi, dan politik terkini. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat yang dikelar di Abadi Convention Center, Jalan Haji Muhammad Bafadal, Kota Jambi. Ketua DPW PKS Heru Kustanto mengatakan, pada kampanye kali ini, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan kesempatan para mahasiswa untuk bertanya. Heru Kustanto menuturkan calon presiden Anies berjanji akan memperbaiki tata niaga perdagangan dan perkebunan serta pertambangan yang menjadi permasalahan saat ini di berbagai provinsi dan harus membuat perubahan untuk 2024. Kami dari tim koalisi memang mengadakan tentu penggiatan yang disiapkan khusus untuk para mahasiswa dan pemuda setelah organisasi pemudaan terkait dengan pemurai PCVC dari Bapak Anies Baswedan dan juga ada satu momentan yang tebak Anies, di mana mereka dibebaskan untuk bertanya-tanya sebagai para pemuda yang kritis dan untuk menyiapkan masa depan bagi bangsa ini dan ini sudah terjadi dalam telah hari ini begitu akusias para mahasiswa dan para pemuda untuk menyampaikan inspirasinya mengenanyakan hal-hal yang terkait dengan fenomena dari bangsa kita dan keempatan hari ini Pak Anies juga bisa menyampaikannya dan dimuraikannya dengan jelas apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan mudiau bila nanti beri menjadi presiden. Sebagaimana diketahui, Anies merupakan kandidat capres dengan nomor urut satu. Pencapresan Anies dan Muhaimin Iskandar didukung oleh Koalisi Perubahan. Koalisi ini digawangi oleh tiga partai politik. Pertama Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Berita Kebangkitan Bangsa